assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kandang farmhouse ya oke teman-teman untuk kali ini saya seperti biasa melakukan aktivitas untuk keseharian di budidaya ikan cupang ya dan juga jual beli ikan cupang di kandang beta yang berlamat di Kabupaten Subang tempatnya di Kecamatan Kesomalang ya oke teman-teman untuk kali ini saya akan bikin kabar tentang memindahkan artemia ke tabung penyimpanan artemia yang sudah saya unboxing di video sebelumnya ya untuk percobaan saya belum juga pernah melakukannya sebelumnya yang pertama-tama kita akan memanennya dulu dari wadah penetasan ini ya kita sudah siapin alat untuk penyimpanannya wadah ini kita coba cabut dari selangnya ya kita matiin dulu listriknya Bismillahirrahmanirrahim kita akan coba mencabut dari airator ya selangnya kita cabut dan kita coba tuangin ke wadah dahulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wadah alhamdulillah untuk artemia nya udah 2 hari menetas masih segar ya di dalam ada penetasan dan saya akan coba masukin ke tabung penyimpanan artemia yang sudah saya beli di disonor ya sudah saya unboxing di video sebelumnya kita akan mencoba melakukan hal baru ya ntar si tabungnya yang berisi artem yaitu kita langsung masukin ke visor ya di keterangannya seperti itu ya oke udah selesai sudah habis di tabungnya sudah pindah ke wadah ya kita akan coba memulai ini membinakannya kita ambil dulu tabungnya ya ini kita masukin kembali ke airator ya oke teman-teman ini dia tabungnya udah standby disini ya udah ada saya pertama akan menggunakan yang ini alas pemindahannya yaitu pipet untuk mengambil dari wadahnya ke tabungnya ya menggunakan pipet kita coba ya oke teman-teman kita coba pindahin ke tabungnya ya kita pilih yang warna kuning dulu ya kita buka penutupnya dan kita coba ambil menggunakan pipet ya ini dia kita coba tuangin ke pipet apakah terisi penuh apa belum kita cek ini udah masuk tapi masih sedikit ya belum penuh kita coba kita coba cara yang praktis biar dalam satu tabung itu muat penuh si artemianya ya kita coba kita coba ambil lagi artemianya kita masukkan lagi ini coba ambil lagi artemianya mungkin ini ya ada yang lebih praktis ya bagusnya itu si artemianya yang masuk ke sini itu banyak atau menggunakan alat lainnya kita coba cari ide lain dulu ya oke teman-teman kita coba menggunakan serokan mini ya untuk mengangkat artemianya agar banyak terisi ke tabung ya kita coba lalu kita coba cara untuk pemindahkan ya nah alhamdulillah udah ada ide nih kita kumpulin dulu di serokan ya lalu kita tarik menggunakan pipet ya tuh banyak kan kita coba masukin ke tabung warnanya ini udah warnanya udah kuning orange terus kita terisi artemianya lumayan banyak ya kita beri air dulu biar penuh ya ini dia alhamdulillah udah terisi penuh ya artemianya buat bakan stop ikan cupang dan saya akan masukkan ke freezer ya biar aman bentang lama buat stop bakannya ya biar tetap segar ini dan kita tutup aja ya kita tutup aja without your own Alhamdulillah ada cara yang baik praktis dan banyak mengisi tabung artemianya dengan cara tadi ya tinggal saya masukkan ke freezer buat stok Pakan si Burayak ya tentunya Oke teman-teman untuk video kali ini semoga bermanfaat wajib terus dunia percumaan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati